Assalamualaikum kawan-kawan buat kalian juga saya ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kali ini saya ingin memberi tau nih cara kultur jentik nyamuk sama saya ingin mengasih tips cara jentik nyamuk ini biar awet gitu kawan-kawan jadi dia gak mudah jadi nyamuk gitu kawan-kawan pasti pernah kan nyari jentik nyamuk atau beli gitu beli jentik nyamuk di kios-kios ikan gitu atau nyari gitu nah biasanya kalau kita habis nyari ini atau beli keesokan harinya dia cepet gitu kan kawan-kawan jadi nyamuknya kita beli sehari ini, kita beli sekarang, besoknya udah jadi nyamuk gitu sebelum kita membahas cara kultur jentik nyamuk saya ingin memberi tips nih buat kawan-kawan biar jentik nyamuknya ini awet biar gak cepet jadi nyamuk nah ini sebenernya gini kawan-kawan misalnya kalian nyari jentik nyamuk nih ya atau beli di kios gitu itu kan jentik nyamuk itu ada yang besar ada yang kecil kawan-kawan nah itu kan campur gitu kan kalau misalnya kawan-kawan itu dipilihin yang kecil-kecil gini nah ini bisa awet kawan-kawan jadi jentik nyamuk kecil-kecil ini dia bisa kita simpen selama sehari, dua hari, tiga hari bahkan sampai lima hari kawan-kawan kalau jentik nyamuknya kecil-kecil gini ini udah saya pilihin jadi saya saring gitu kan kawan nah jadi yang untuk yang kecil-kecil ini kita simpen yang besar-besarnya kita kasih untuk hari ini nah jadi buat kawan-kawan biar jentik nyamuknya ini awet kalau bisa itu dipilihin yang kecil-kecil kawan-kawan nanti saya kasih tau ya cara menyaringnya biar dapet yang kecil-kecil gitu nah ini kan tadi saya nyaring kan nah yang besar-besarnya langsung saya kasih untuk hari ini untuk jentik nyamuknya yang kecil-kecil kawan-kawan bisa disimpen atau dikasihin ke burayak umur dua minggu atau tiga minggu gitu kan kawan soalnya saya umur burayak dua minggu tiga minggu itu udah saya kasih jentik nyamuk tapi jentik nyamuk yang saya saring tadi yang kecil-kecil tadi gitu yang untuk cupang dewasa ya saya kasih enjuk besar gini, enjuk yang udah dewasa gini dan untuk jentik nyamuk yang udah jadi kepompong gitu kan kawan kan ada sih jentik nyamuk yang bentuknya bulut itu yang udah jadi kepompong kayak bulut pala gitu nah itu sebenernya gak apa-apa kawan-kawan kasihin ke ikan cupang dewasa gini yang penting itu nyuci-nya bersihin kawan-kawan nyuci jentik nyamuknya bener-bener bersihin gitu udah bener-bener bersihin baru dikasihin ke ikan cupang jadi buat kawan-kawan yang ingin kultur jentik nyamuk ini saya rekomendasiin banget gitu soalnya jentik nyamuk ini bagus buat ikan cupang apalagi untuk ikan cupang betina kawan-kawan buat ikan cupang betina itu bagus banget nanti telurnya cepat mateng buat kawan-kawan yang ingin tahu manfaat jentik nyamuk ini untuk ikan cupang betina kawan-kawan bisa lihat video saya yang di atas ini ya yang judulnya cara agar ikan cupang betina cepat full telur oke kawan-kawan kita langsung ke caranya ya cara kultur jentik nyamuk caranya cukup mudah kawan-kawan pertama-tama kalian siapin bak atau baskom terserah pokoknya semakin lebar semakin bagus gitu kawan-kawan soalnya dia nanti semakin lebar dia jentik nyamuknya juga semakin banyak gitu jadi nyamuk yang singgah disini banyak gitu kawan-kawan setelah wadahnya sudah disiapin lalu disiapin air kawan-kawan terus kita siapin daun pisang kering kawan-kawan nah daun pisang kering ini jangan dicuci biarin aja semisinya kawan-kawan habis ngambil nih ya ngambil daun pisang kering di pohonnya itu gak usah dicuci kawan-kawan soalnya daun pisang kering ini kalau dimasukin air dia ada lendirnya jadi langsung masukin aja ke airnya nah sudah dimasukin ke airnya gini diremes-remes dulu kawan-kawan diremes-remes biar apa lendirnya tuh ke atas gitu nah sesudah diremes-remes nanti tempat ini kawan-kawan ditaruh tempat gelap kalau bisa di luar rumah bisa, di dalam rumah bisa ya lebih amannya di luar rumah aja kawan-kawan ini sebagai contoh aja kawan-kawannya mas saya pakai baskom nah kalau kawan-kawan di rumah ingin pakai baku besar atau pakai apa gitu atau pakai drum terserah pokoknya tempatnya itu semakin lebar semakin bagus nanti jentik nyamuk juga semakin banyak kalau tempatnya lebar gitu dari intinya nyamuk itu singgah di air ini kawan-kawan itu karena ada lendirnya jadi pakai daun pisang bisa daun pisang kering atau daun apa gitu terserah atau daun jati pokoknya yang daun itu yang bisa ngadirin lendir kawan-kawan kan ada sih itu orang buat kultur jentik nyamuk dia pakai pelet nah pelet itu kan kalau dimasukin ke air dia kan ada kayak minyak-minyaknya sih kawan-kawan ada lendir-lendirnya di permukaan air itu nah nanti nyamuk itulah singgah di permukaan air itu yang ada lendirnya itu nah jadi dari intinya jentik nyamuk itu mau singgah di air kalau airnya itu berlendir kawan-kawan dan untuk prosesnya sendiri ini membutuhkan waktu sehari, dua hari, sampai tiga hari kawan-kawan itu tergantung nyamuknya singgah disini nempel disini kalau semakin cepat nyamuknya masuk ke sini dia semakin bertelurnya semakin cepat nah sesudah bertelur nanti dia jadilah jentik nyamuk telurnya itu kawan-kawan nah ini dia kawan-kawan hasil kultur jentik nyamuk kemarin ini udah lumayan tuh ini tempatnya kecil aja udah lumayan banyak jadinya apalagi tempatnya besar jadi buat kawan-kawan kalau pengen kultur jentik nyamuk kalau bisa itu wadahnya semakin lebar semakin bagus nanti jentik nyamuk jentik nyamuknya juga semakin banyak oh iya kawan-kawan untuk menyaring jentik nyamuk biar kita dapat yang kecil-kecil gitu biar dapat yang halus-halus caranya seperti ini kawan-kawan kalian bisa siapin saringan yang bolongannya agak besar-besar kawan-kawan agak lebar-lebar gini nah nanti ini jentik nyamuk yang besar dia gak lolos nanti jentik nyamuk yang halus nanti dia lolos nah jadi jentik nyamuk halus itulah yang bisa kita simpen sampai berapa hari gitu dia nanti lama gitu jadi nyamuknya karena dia masih kecil gitu nah jadi yang besar-besar ini buat kita kasih hari ini yang halus-halusnya bisa kita simpen nah jadi buat kawan-kawan kalau abis beli jentik nyamuk atau abis nyari dimana gitu kalau bisa disaringin kawan jadi yang besar-besar itu kita kasihin yang kecil-kecilnya bisa kita simpen oke kawan-kawan sampai jumpa di video berikutnya buat kawan-kawan yang belum subscribe channel ini tinggal tekan tombol subscribe di bawah ini ya yang udah subscribe saya ucapin terima kasih yang udah mampir disini saya ucapin terima kasih juga sekali lagi saya ucapin selamat pagi selamat siang selamat suri selamat malam dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati